Beberapa belas tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu Alhamdulillah Allah karuniakan saya mulai dakwah ini tahun 2002 Waktu itu sekitar tahun berapa tuh ya? Tahun 2006, 2002 nah balik dari Hadramut Alhamdulillah, Alhamdulillah InsyaAllah kita semua sehat walafiat Diterima amal kita insyaAllah Tahun 2006, sekitar tahun 2006 saya ditanya satu orang Saya bukan ahli ya, bukan ahli di bidang ini padahal Tanya saya, saya ada gak doa nih? Kita berumah tangga lama tapi belum dapet anak Berumah tangga sudah apa? Sudah sangat lama tapi belum dapet anak Saya bukan ahli di bidang itu untuk memberikan amalan-amalan Ya saya sampaikan yang saya tahu aja Saya bilang, coba Antum amalkan sama istri Antum Yaitu, robbi habli minas salihin Dia nanya, berapa kali saya? Gak mau ngarang karena sudah Terserah inti sebanyak-banyaknya Pokoknya inti lagi menyupir mobil, inti lagi jalan, inti Pokoknya doa inti, robbi habli minas salihin Itu aja doa inti Subhanallah Sekitar beberapa bulan kemudian Saya ketemu tuh Itu orang bilang, Alhamdulillah katanya Istri Ana sekarang positif hamil Alhamdulillah Jadi intinya Doa yang ada di Quran itu InsyaAllah dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala Dan antum Kalau ngamalin doa Yakin Udu'ullah Wa antum muqinuna Bil-ijabah Itu koidahnya doa Kalau mau dikabul Allah Itu hadis Nabi kita Muhammad S.A.W Berdoalah kalian kepada Allah Dan kalian harus yakin Doa kalian Diijabah oleh Allah Ini banyak orang doa Doanya bagus sudah Tapi ragu Ya Allah Berikan hamba rumah ya Allah Hamba kontrak sudah lama ya Allah Hamba muqinuna rumah ya Allah Tahajud bagus ini sudah Dikabul ini Habis selesai doa Minjam ke mana Lah Tadi doa apa itu Jadi banyak orang itu doa Tapi setelah doa Untuk Kobul doanya Dia ngukur kemampuannya dia Padahal kan dia sudah doa Sama Allah InsyaAllah kita termasuk Orang-orang yang yakin Saya sering ulang-ulang Saya sampaikan Hadis Nabi kita Muhammad S.A.W Aku tidak khawatir Meninggalkan umatku kecuari Kelemahan Keyakinannya Kepada Allah Meninggalkan umatku kemampuannya dia